Please, ada orang Please Kenai nangis Ini kita di terminal Purabaya Perjalanan dimulai dari terminal Purabaya atau terminal Bungurasi Di sini aku ketemu dengan rombongannya Bunda Anggun yang mau ke Gunung Argopuro juga Kita naik bis Akas dari Surabaya ke Probolinggo dengan tarif seharga Rp50.000 Ini aku kena mahal karena emang masih di hari lebaran sih Setelah nyampe terminal Probolinggo, aku lanjut untuk ke terminal Besuki dengan tarif bis seharga Rp20.000 Di sini karena aku masih bareng dengan rombongannya Bunda Anggun, aku ngikut mereka untuk ketemu sama dua temennya yang udah nungguin di terminal Besuki Dari Besuki lanjut ke BC Baderan maik ojek seharga Rp75.000 Ini dengan tawar-menawar ya karena awalnya dia minta Rp90.000 Setelah itu aku lanjut untuk ngurus si Maxi Karena aku udah registrasi online jadi di sini aku tinggal check in dan bayar Tarif tiket masuknya untuk 4 hari 3 malam sebesar Rp90.000 Jadi sebenernya aku tuh sempet salah regist Aku regist online itu selama 5 hari 4 malam Dan itu kebanyakan Terus di samping BC itu ada warung gitu jadi kita bisa sarapan di situ Dan setelah antri aku dari setengah 8 pagi sampai sekarang setengah 12 siang Akhirnya aku dapat ojek dan akhirnya aku naik ojek juga Ada antri ojek dari jam setengah 8 aku disini dan setengah 12 baru berangkat Untuk tarif ojek dari BC Baderan sampai pos mata air 1 itu seharga Rp130.000 Ini lumayan sih karena kata orang kalau misalnya jalan dari BC Baderan sampai pos mata air 1 itu bisa sampai 5 jam Sampe begini Boy Kebayangkan kalau hujan jalurnya bagaimana Yang jatuh Wah gila sih gila Gila ini gila Yang jalan gimana ya Eh 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 ntar gue Gue belum siap jalan Gokel Aman mas Setelah berapa jam ya tadi ya Setengah jam Sampai di mata air 1 Mulai trekking dari mata air 1 jam 12.19 Gunung Argo Puro berada di kawasan suaka margasatwa pegunungan Hyang Pendakian Gunung Argo Puro memberikan tantangan tersendiri Pasalnya meskipun hanya memiliki ketinggian sekitar 3088 mdpl Tetapi jalur pendakian ini cukup panjang Tak heran jika Gunung Argo Puro disebut sebagai trek pendakian terpanjang sepulau Jawa Mitosnya Di gunung ini menyimpan misteri Legenda Dewi Rengganis yang hilang Bersama enam dayangnya Oh non sang Dewi bakal marah besar Kalau merasa terusik ketenangannya Dewi Rengganis merupakan putri Dari Raja Brawijaya Ia sangat disayang Dan kemungkinan besar Tahta kerajaan akan jatuh kepada sang Dewi Tapi kemungkinan ini Justru malah dihindari Hingga akhirnya Keluarlah sebuah mandat untuk membangun istana Di atas Gunung Argo Puro Iya bukan Enggak ada tulisannya nih Ini ada pos Aku enggak tahu ini pos apaan Dari pos tadi Terus ini udah Oh ditutup ya Ini ditutup Jadi kita lewat sini Udah jelasin nih Guys ini kumbang Ih lucu Bye bye kumbang Kumbang kamu jangan di jalan Nanti kamu keinjek Anah Eh Aduh Guling Sana Astaga ih sana loh gini loh ih nurut kek nah nggak baik umbang ini menuju ke Mata Air 2 gila panasnya aku udah satu jam perjalanan seharusnya Mata Air gue sudah deket nih ini cara jalannya bule tonjong banget nah kalau jalannya Latifah gini kelihatan kan bedanya so 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 yipi ada pelakat noh gila sih ngelihat pelakat aja udah bangga banget kita lihat pelakat apakah itu plus Mata Air 2 please Angga anjir Hai Cie ketipu sama ekspektasi sendiri bukan guys kita ditipu kenapa realita dapat menghancurkan ekspektasi tapi ekspektasi tidak bisa menghancurkan realita apa karena realita adalah ilusi yang bersifat memaksa entahlah lebih baik aku tetap berjalan untuk mencapai tujuan ya walaupun tujuan hanyalah istilah dan proses untuk mencapainya lah realitanya aduh cacet ketantap aduh 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 oke lah udah tadi diajar trek yang begitu sekarang kita harus ngebungkuk-bungkuk kaya gila harus ngebungkuk itu tuh asal walaupun kaya gila plus tujuan walaupun laman Cuover tulip 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 mata air 2 bukan ya alhamdulillah mana tulisannya oh iya itu sampai mata air 2 2 jam 2 jam kurang 5 menit padahal banyak istirahat ini aku bawa air segini aku ngisi air di mata air 2 aku penuhin sampai cikasur ini ngisi air disini masnya asli mana? di Jogja oh Jogja oh sama dari Jogja di mata air 2 ini aku berhenti cukup lama karena aku isoma sayangnya dan hubungi ada orang yang menawarkan diri untuk videoin aku akhirnya aku mau dong ini lanjut track lagi dari mata air 23 335 ini aku udah sekitar 40 menit perjalanan dari mata air 2 ini udah kelihatan padang sapana gitu terus ada orang yang ngecam coba kita lihat apakah itu jadi dari mata air 2 tuh kebanyakan turun sampai kesini tuh jadi lumayan cepet lah kelihatan gak ada orang camp disana ini 40 menit dari mata air 2 eh gak nyampe nih gak nyampe 40 menit oh oh nyampe-nyampe kabut syahdu banget hindi gak nyampe sabi naketsya oh ini udah jam 5 16 kayaknya bakal ngecam di Sabana besar aja deh Hai soalnya fisik sudah tidak memungkinkan enggak jadi untuk lebih capek Oh my god lengkap sudah penderitaan ini lihat filmnya ini jalan-jalan begini nih yang disukain babi semak semak karena udah drop fisiknya diajar habis-habisan dari semalam disini aku langsung diri in tenda dan makan ini aku makan mie sama Syusuf karena udah lelah banget tangannya dingin banget ini jam 5.41 aku packing buat ke Cikasur di Sabana besar ya makanya bisa bener-bener mau ngejar Cikasur biar bisa kem di perjalanan puncak Oke ini aku mulai jalan jam 623 ini di Sabana besar aku mau menuju Cikasur dari Sabana besar sampai ke Cikasur tuh banyak banget Sabana prank satu-satunya tanda bahwa kita udah deket banget dengan Cikasur adalah adanya bangunan tua di samping kanan jalur di sungai kolbu ini kalau kalian nggak mau nyemplung ke air kalian bisa melipir ke arah kanan ke atas gitu jangan ikutin Ladiva karena Ladiva juga tersesat tapi kalau emang mau langsung ngambil air disini karena nggak nge-camp di Cikasur sih ya lebih recommended lewat bawah lah sejarahnya Cikasur adalah merupakan tempat bekas landasan pesawat yang dibangun di zaman kolonial Belanda eh iya Cikasur ini punya sejarah kelam loh para pekerja dipaksa untuk melakukan pembangunan landasan pesawat tersebut tanpa diberi upah mereka bahkan dipaksa untuk membuat galian panjang yang katanya untuk saluran air tetapi pada saat galian tersebut selesai ternyata para serdadu Belanda bersenjata itu justru malah melakukan pembantaian kepada para pekerja dan para pekerja tersebut dikubur di galian tadi PTW kalau kalian mau nge-camp di Cikasur hati-hati ya banyak bagas aku nggak mau istirahat lama jadi aku langsung saja untuk menuju ke Cisentor ini turun nanti habis turun naik-naiknya langsung nanjak banget habis itu landa udah nyampe Cisentor aku mau makan dulu karena aku belum makan sama sekali oke udah mulai nge-naik eh tadi kan udah turun terus naik ya kan nah sekarang landai berarti depan lagi nih Cisentor nice ini aku udah di sumber air dekat Sabana lonceng di Sabana loncengnya eh Sabana lonceng lagi Cisentor Cisentor jadi ini ini mata airnya ini sumber airnya sana Cisentornya ini jam 11.19 tadi jalan jam 8.3 berapa tadi ya 8 sekian ya 8.3 sekian aduh cuci muka seger nih yuhu eh ambil air sini dulu wait 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 aku ngeri bau cuci muka aku lagi pakai tenda apa? hmmm tartan eh berair terus tuh disana jisintor kayak pos gitu ya terlihat sis bakar dibakar beneran woy kukil banyak banget lanjau kenapa sih lu pada ya kalau habis berak habis kencing itu jangan buang tisu disitu dong gila apa ya sama aja lu buang sampah sembarangan wajah kencing di bawah nih tisunya aku jorok banget lora dan kita kehujanan padahal aku udah santai banget disini emang kedapetan hujan apalah santai lah ya gila disini udah hampir tiga jam tuh aturan udah nyampe rawa ambet nih kayak mager banget deh buat jalan udah nyaman itu tiga jam di sini ya sampai tuh orang ganti aku mau jalan karena aku udah terlalu lama isoma dicisintor nya aku memutuskan untuk lanjut jalan menuju rawa ambik ini pukul 15 lewat 9 menit dan setelah sekitar 40 menit perjalanan tak terasa ternyata aku sudah tiba di rawa ambik disini aku melepas jas hujan dan mengisi air untuk lanjut perjalanan menuju Sabana lonceng di rawa ambik ini ternyata saya rame banget dan area camnya pun nggak terlalu luas sih jadi ya karena aku nyampe sininya masih sore makanya aku lanjut untuk ke Sabana lonceng oke jadi ini jam 4.13 aku memutuskan untuk lanjut ke Sabana lonceng ke perigian puncak ini aku menuju Sabana lonceng wah disini aku udah pengen nangis pundak udah terasa perih langkah udah semakin berat pikiran udah nggak karuan dan nggak ada orang sama sekali ditambah lagi headlamp yang udah aku udah redup karena aku lupa ngecas harapanku cuma ketemu orang biar aku semangat buat jalan karena jujur Sabana lonceng jadi terasa sangat jauh terima kasih ya Allah penuh aku mau kem disini aduh aduh gelap lagi ngap ya nggak ada nggak ada video bangun tenda karena aku selalu nyompe malem aku langsung minum minum teh gila sial banget ini sleeping bag aku basah aku mau menghangatkan diri kaki aku udah kedinginan banget sambil aduh gosong lagi sambil bakar sosis karena sleeping bag aku juga hanyap ini di Sabana lonceng dingin parah sih anginnya kenceng banget sampai-sampai sisi kanan kiri aku aku tutupin pakai plastik jas hujan dan pakai jaket terus ini aku pakai jaket oke gengs next di part 2 bye 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 bye